Hai halo kaum pemula kaum rejian terbahan cari cuan Oke gua ucapkan banyak-banyak terima kasih pada kalian yang selalu support channel ini dan yang belum mampir silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari update-update terbaru yang ada di channel ini Oke pada kesempatan hari ini gua bakal meng-update salah satu crypto currency yang sedang terjadi masalah atau dilanda masalah tetapi sebelum lanjut untuk pembahasan seperti biasa gua ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior to your own riset disini gua tidak ada unsur ajakannya pada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gua bahas so apapun risikonya gua tidak ikut bertanggung jawab Oke jadi langsung saja kita cek cek market terlebih dahulu untuk kondisi market Wow Bitcoin udah naik 1,19% ethereum 3,68% ethereum klasik 10% cuman disini solana nih merah sendirian ya di sini kalian bisa melihat beberapa outwin udah mulai ijo ijo ya udah renyah udah gurih lah tapi disini solana nih karena memang sekarang sedang mendapatkan masalah gitu adanya Hekna jadi disini Mongok is back solana kena Hekna jadi untuk pertamanya yang bakalan kita bahas bahwa banyak juga gitu orang-orang yang berspekulasi bahwa ketika Mongok melakukan kompensasi itu ada kedua kemungkinan gitu ya antara market bisa dam bisa juga ngepam gitu cuman untuk gua pribadi ketika memang Mongok melakukan kompensasi walaupun dari segi kompensasinya itu adalah bertahap karena untuk Mongok ini memberikan kompensasi yang pertama ya di bulan sekarang ya tepatnya di bulan Agustus gitu dia akan memulai untuk mengkompensasi berapa investor yang mengalami kerugian dengan kasus Mongok yang dulu pernah kena Hek gitu ya dan disini untuk Mongok pun akan melakukan sistem lock terlebih dahulu gitu disini yang isunya itu atau rumornya yang bakalan kompensasi sekitar 140.000 Bitcoin Nah jadi disitu Mongok ketika memang 140.000 Bitcoin itu belum selesainya itu orang-orang yang pertama kali diberi kompensasi itu tidak bisa dijual terlebih dahulu mungkin untuk ke bulan Agustus ini gua rasa market akan tetap stabil gitu ya nanti keputusannya ketika memang sudah sudah terkompensasi sudah dibagikan sebanyak 140.000 Bitcoin nah disitu kita perlu hati-hatilah yaitu menurut gua pribadi sih apabila kalian mempunyai pendapat sendiri silakan tuliskan di kolom komentar kalau untuk gua sendiri sih disini bulan Agustus gua rasa market masih tetap stabil atau mungkin agak sedikit ngepam gitu ya dan disini Bagaimana dengan solana untuk solana yang sekarang telah mengalami permasalahan atau kena musibah gitu dengan adanya peretasan nah dari beberapa dompet solana Nah jadi untuk solana ini pun ya kurang lebih menurut gua tidak akan terlalu berdampak terhadap altcoin atau untuk market karena disini kan hanya ekosistem solana saja gitu yang terjadi atau terdampak oleh peretasan ini makanya untuk market gua rasa sih enggak bakalan terlalu terdampak ya kecuali yang mungkin Bitcoin itu nah ini baru bisa terdampak dengan beberapa altcoin atau bahkan semua altcoin karena Bitcoin adalah salah satu raja kripto dan sampai sekarang altcoin itu mengikuti atau menginduk dari aslus Bitcoin Oke jadi langsung saja kita enggak perlu banyak bahasa-bahas ini mungkin buat teman-teman juga udah tahu kasus ini ya mungkin disini guanya sedikit mengulas aja gitu jadi ada kurang lebih 8000 dompet yang yang tertas lain yang kena Hek gitu ya kurang lebih 8000 dompet Oke jadi langsung saja kita masuk ke sumber informasinya Oke dikutip oleh koindex.com dompet solana ditargetkan dalam peretasan jutaan dollar terbaru waduh aduh ini banyak banget ini ya jutaan dollar lebih 8000 dompet panas yang terhubung internet sejauh ini telah disusupi tetapi sumber serangannya tetap tidak sudah diketahui menjadi sampai saat ini sampai detik ini kasus dari peretasan ini orangnya belum diketahui gitu ya siapa sih yang hack sebenarnya yang meretas yang menyusup gitu ya seperti ini bahkan disini lebih dari 8000 dompet ya ini uangnya banyak banget gitu ini udah jutaan dollar tapi sampai sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan dan belum diketahui ekosistem solana tampaknya menjadi korban eksploitasi terbaru kripto dengan pengguna melaporkan bahwa dana mereka telah terkuras tanpa sepengetahuan mereka dari dompet panas utama yang terhubung ke internet termasuk phantom Sloppy dan truss wallet jadi disini ya ini hanya ekosistem solana saja gitu yang terdadi korban eksploitasi terbaru di aset digital atau khususnya di kripto karansi ini dan disini pun beberapa pengguna gitu terus melaporkannya bahwa dana mereka telah terkuras gitu tanpa sebab gitu bahkan dia tidak merasa melakukan penarikan dana atau withdraw tapi kalau tiba-tiba ini hilang gitu ya ya namanya juga diretasi mungkin disini dia belum menyadari makanya disini melaporkan dengan hal serupa gitu dan disini pun dompet panas utama yang terhubung ke beberapa internet ya termasuk phantom Sloppy dan juga truss wallet itu pun terkuras gitu ya ya semua yang mungkin yang berada di ekosistemnya solana yaitu sedikit banyaknya itu akan kena layak akan terambil gitu serangan itu masih berlangsung dan sejauh itu ini lebih dari 8000 dompet telah disusupi menurut auditor blockchain yotersic seberapa alamat solana telah dikaitkan dengan serangan tersebut 1234 nah jadi serangan itu masih berlangsung sampai dengan sekarang Wow ini kasihan banget ya mudah-mudahan gua doakan semoga dari teman-teman tidak ada yang terdampak oleh adanya kasus peretasan dari ekosistem solana nih ya gua harap dan gua selalu itu lah mendoakan buat teman-teman nih yang menonton video gua yang selalu subscribe komen gitu ya intinya gua doakan buat teman-teman itu selalu yang terbaik gitu ya dijauhkan dari hal-hal seperti ini ya walaupun kita tidak kenal ya gua tuh ikut merasakan gitu ya apabila ini amit-amit terjadi sama diri gua sendiri Oh gila ini stressnya seperti apa gitu ya Apalagi aset kita banyak gitu Wah ini amit-amit deh mudah-mudahan tidak terjadi sama kita semua nih yang nonton video ini ya gua doakan kita semuanya bisa merasakan cuan gitu untuk hal-hal negatif seperti ini gitu ya musibah seperti ini ya dijauhkanlah untuk kita semua dan sejauh ini lebih dari 8000 dompet yang telah disusupi menurut auditor blockchain yotersek jadi udah lebih dari 8000 dompet yang telah disusupi sampai dengan sekarang dan beberapa alamat soal pun telah dikaitkan ya dengan serangan tersebut ini bahkan serangannya itu 1234 itu Wah aduh ini gua nggak bisa inilah ya nggak bisa berkata-kata lah untuk soal ini penyembah pasti serangan selasa malam tetap tidak jelas sepanjang selasa malam meskipun tampaknya sebagian besar terdampak pada pengguna dompet seluler penyerang entah bagaimana memproyek kemampuan untuk menandatangani yaitu memulai dan menyetujui transaksi atas nama pengguna menunjukkan bahwa layanan pihak ketiga terpercaya mungkin telah disusupi dalam apa yang disebut serangan dengan rantai pasokan nah ini berarti hackernya ini bukan orang biasa ini udah Wow ini udah expert banget gitu ya karena disinipun ya ini kan ketika kita ingin memulai dan juga ingin menyetujui itu dibutuhkan tanda tangan itu tapi ini orang jago banget Wow ini ilmunya udah waduh udah di atas rata-rata gitu ini udah di atasnya expert kalau di atas expert tuh apa sih ya pokoknya udah di atas itu lah ini udah juga jago banget gitu ini bahkan di sini ya penyebab dari serangan pun pada selasa malam itu yang terus terjadi yang terus berkelanjutan walaupun mah tidak jelas tuh sepanjang malam selasa itu atau malam Rabu mungkin ya dan sini tampaknya sebagian besar pun terdampak kepada pengguna dompet seluler ya Iya semua orang yang mempunyai aset-aset di ekosistem solana yang mungkin menurut gua itu terdampak gitu ya karena memang disini orang jago banget ini si hackernya ini luar biasa dan disini pun yang membuat artikel pun kayaknya geleng-geleng kepala gitu penyerang entah bagaimana memperoleh kemampuannya gitu untuk menandatangannya ya itu dari segi memulai dan bahkan untuk ases atau menyetujui gitu nah disini ini dia pun geleng-geleng kepala nih gua rasa karena ini wah otaknya udah di atas komputer gitu ini komputer kayaknya dia yang bikin gitu ya bahkan walet pun ini bisa diakali gitu sama dia ini wah ini hacker luar biasa nih dan disini pun bawa layanan pihak ketiga pun percaya gitu mungkin telah disusupi di dalam apa yang disebut serangan rantai pasokan dan disini kami sedang mengepulasi insiden yang berdampak pada dompet solana dan bekerja sama dengan tim lain di ekosistem untuk menyelesaikannya kami akan mengeluarkan pembaruan setelah kami mengumpulkan lebih banyak informasi perwakilan Phantom dompet mana solana terbesar mengatakan kepada koindex dalam sebuah pernyataan tim tidak percaya ini adalah masalah khusus Phantom saat ini jadi disini dari pihak tim dimnya pun ini sedang berusaha gitu ya bahkan terus-terusan mengepulasi dari adanya insiden yang berdampak pada dompet solana dan pun telah bekerja sama nih ya dengan tim-tim lain di ekosistem itu untuk mencari sebuah informasi atau sumber-sumber informasi sebanyak-banyaknya gitu demi bisa menyelesaikan masalah seperti ini karena kan kasihan juga gitu investor yang intinya disini dari pihak-pihak solana gitu ya dia sedang berusaha intinya untuk mencari sumber permasalahan ya walaupun sumber beberapa masalahnya sudah diketahui namun orangnya belum diketahui nih siapa yang menghack siapa yang menjadi penyusup gitu ya dan disini intinya dia lebih banyak menyebar gitu di berbagai sisi dan dari beberapa tim dan maka disini pun tim tidak percaya gitu ini bisa terjadi gitu pada kasus Phantom saat ini khusus untuk pentom pun ini tidak percaya gitu ya dengan adanya kasus seperti ini Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian kurang dan lebihnya mohon maaf jadi untuk poin-poinnya adalah dimana sekarang dari pihak-pihak tim solana sedang berusaha mengevaluasi dan mencari banyak informasi gitu dan juga mereka meminta bantuan kepada beberapa tim di ekosistem lain gitu ya supaya bisa ini dari mana sih gitu bisa terjadi kebobolan ini sumbernya dari mana dan sekarang kita harus ngapain ya kurang lebih seperti itu dan disini untuk teman-teman pun ya gua berharap sekali sekali lagi berdoakan yang terbaik buat teman-teman gitu supaya tidak terjadi tidak mengalami hal-hal hal-hal seperti ini amit-amit ya 7 turunan ledapan turunan 9 turunan pokoknya semuanya itu jangan cuman kita aja ya termasuk keluarga kita saudara kita itu orangtua adik istri yang punya udah punya istri gitu intinya semuanya lah kerabat-kerabat kita yang terdekat jangan sampai mengalami hal-hal seperti ini ya walaupun kita ngerasa udah aman-aman-aman ya kita kan enggak tahu yang namanya musibah orang jahat gitu ya ya bisa saja terjadi gitu cuman di sini kita harus tetap berwaspada yaitu berhati-hati lah dan untuk kondisi market gua rasanya walaupun memang si solana ini sekarang telah menghadapi masalah menghadapi musibah gitu terkena musibah tapi untuk dampak dari altcoin gua rasa tidak akan terlalu berdampak karena di sini kalian bisa melihat ya market pun sekarang udah hijau-hijau ya walaupun memang si solana ini sedang terhantam oleh masalah gitu ya tapi buktinya untuk market tidak terdampak ya semoga aja kasus ini bisa cepat terselesaikan Oke sampai jumpa saksikan di the next video-video gua selanjutnya salam cuan salam profit bye 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 Terima kasih telah menonton